NETIZEN DIHEBOHKAN DENGAN POSTINGAN YANG BERISI 5 LOKASI YANG DIDUGA MENJADI TEMPAT PENADAH KENDARAAN BODONG DI KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH Postingan itu diunggah oleh akun Advoltsi garis bawah V2 yang menyebutkan bahwa tempat penadahan kendaraan bodong ini berada di kecamatan Jaken, Gembong, Dukuseti, Tayu, dan Jepalo Akun tersebut meminta personel gabungan TNI dan Polri untuk melakukan penggerebekan ke 5 lokasi tersebut Ingat, harus personel gabungan TNI Polri, tulis akun tersebut Menanggapi hal itu, Gerkrimsus Polda Jatengkombes Pol Johansson Ronald Simamora mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti informasi tempat penadah kendaraan bodong di pati Johansson menuturkan semua informasi dari masyarakat akan diperhatikan, khususnya yang terindikasi terdapat dugaan kasus pidana Setiap informasi akan kita tindaklanjuti, tegas dia Terbaru, polisi kembali menetapkan satu tersangka dalam tragedi amuk masa di desa Sumber Soko Ada pun tersangka terbaru yakni M, 37 tahun, warga kecamatan Sukolilo Alvan menuturkan, M yang bekerja sebagai buruh TNI itu turut menganiaya korban SH hingga terluka parah Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan tiga tersangka sehingga total sudah ada empat tersangka Terima kasih telah menonton!